Intro Soeharto larang calon Panglima AD pengganti Yani menghadap Soekarno setelah gerakan tanggal 30 September Ditulis oleh Aldi Ponge dari tribunmanado.co.id Soeharto melarang pengganti Ahmad Yani menghadap Presiden Soekarno Padahal Soekarno sudah menunjuk sang jenderal tersebut menggantikan Ahmad Yani yang gugur dalam gerakan tanggal 30 September Soekarno pun kecewa dan marah besar pada Soeharto Soeharto memang dianggap melanggar perintah Presiden saat penumpasan G30 SPKI Jakarta Tengah dicekam aksi G30 SPKI Tanggal 1 Oktober tahun 1965 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Para pengawal membawa Soekarno ke Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Seperti dikutip dari buku Sewindu dekat Bung Karno Karangan Bambang Wijanarko Para pengawal itu terdiri dari sejumlah personel Cakrabirawa berpakaian preman Yang dipimpin Kolonel Malwi Saelan Serta sejumlah polisi anggota data semen kawal pribadi yang dipimpin Kompol Mangil Tujuan mereka membawa Soekarno ke Lanut Halim merupakan prosedur penyelamatan standar Karena dari Lanut Halim Soekarno bisa terbang kemana saja menggunakan pesawat kepresidenan Jetstar Soekarno tiba di gedung markas komando operasi dengan ditemani Jaksa Agung Muda Sunario Brigadir Polisi Ewe Lasut Zulkifli Ibrahim dan para staff lainnya Di dalam gedung Kops, Soekarno bertemu dengan kasa Umar Sekal Umar Dhani dan Komodor Leo Watimena Tujuan utama Soekarno sebenarnya ingin mengetahui kejadian sebenarnya di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Dan melakukan koordinasi Tapi dari sejumlah penjelasan yang diberikan Umar Dhani dan sejumlah komandan pasukan yang ditemuinya Soekarno merasa belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan Demi mendapatkan informasi yang akurat, Soekarno lalu memerintahkan Kombes Polisi Sumirat untuk memanggil semua panglima angkatan Sumirat lantas pergi keluar Lanut Halim dengan mengendarai jeep Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Sambil menunggu informasi, Soekarno beristirahat di rumah Komodor Susanto yang merupakan pilot pesawat kepresidenan Tidak berapa lama kemudian datang Sumirat melaporkan bahwa semua panglima angkatan sudah dihubungi Dan menyatakan siap menghadap Soekarno kecuali panglima Jaya Umar Wirahadi Kusuma Saat ditemui Sumirat, Wirahadi Kusuma sedang di markas Kostrat dan tengah bersama pangkostrat Majen Soeharto Soeharto ternyata melarang Wirahadi Kusuma menghadap Soekarno Waktu itu bilang, sampaikan kepada Bapak Presiden, mohon maaf, panglima Jaya tidak dapat menghadap Dan karena saat ini panglima angkatan darat Ahmad Yani tidak ada di tempat Harap semua instruksi untuk angkatan darat disampaikan melalui saya, panglima Kostrat Ketika mendengar informasi itu, Soekarno tampak tidak senang Meskipun secara garis komando, ketika kasat tidak ada di tempat Maka pangkostrat secara otomatis boleh mengambil alih garis komando Tapi perintah Presiden sebagai panglima tertinggi tetap harus dipatuhi Para panglima angkatan yang hari itu hadir menghadap Soekarno Antara lain Marsikal Umar Dhani, Laksamana Marta Dinata, Jendral Sucipto Judo Di Harjo Jendral Sutardio, Leimena, dan Brigjen Sabur Jika diamati, suasana di sekitar rumah dinas Komodor Udara Susanto saat itu malah tampak santai Dan sama sekali tidak mencerminkan suasana ketegangan Tapi suasana betul-betul berubah tegang Ketika tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat Dari radio transmitter yang dipinjamkan oleh Komodor Susanto Terdengar pengumuman late call untung Salah satu dalang dari aksi G30 SPKI Mengenai Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet Itu berarti telah terjadi kudeta Brigjen Sabur pun segera membawa radio transmitter itu Dan ditunjukkan pada Soekarno Soekarno sangat terkejut dan segera menyadari telah terjadi masalah serius bagi bangsa dan negaranya Setelah diadakan rapat di rumah Komodor Susanto Soekarno memutuskan mengangkat Jendral Pranoto Rekso Samudro Sebagai cara taker Menteri Panglima Akatan Darat Menggantikan posisi Ahmad Yani yang belum jelas nasibnya Lewat pukul 17 waktu Indonesia Barat Ajudan Soekarno, Kolonel Bambang Wijanarko Diperintahkan memanggil Jendral Pranoto Tapi Jendral Pranoto yang sudah berada di Markas Kostrat Ternyata dilarang juga oleh Soeharto untuk menghadap Soekarno Soeharto bahkan menegaskan Semua instruksi mengenai Angkatan Darat dari Soekarno Harap disampaikan kepada Soeharto Mendengar laporan Bambang Soekarno tampak sangat kecewa dan marah sekali Ia menjadi bingung Pasalnya, Letkol Untung baru saja mengkudeta kabinetnya Dan pada saat yang sama Soeharto juga secara terang-terangan berani membangkang instruksinya Namun karena pasukan TNI Akatan Darat mulai memasuki Halim Soekarno kemudian terpaksa diungsikan ke Istana Bogor Tapi justru ketika berada di Istana Bogor itulah Soeharto yang sudah memiliki segudang pengalaman tempur Secara perlahan berhasil mengambil alih perintah Soekarno Soeharto mengambil alih aksi penumpasan G30 SPKI Dan tiga tahun kemudian menggantikan posisi Soekarno sebagai Presiden RI Soekarno kemudian terpaksa di Indonesia Soekarno kemudian terpaksa di Indonesia